Ya selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu hari ini tanggal 26 Juni 2022 ya balik lagi nih ke konten analisa teknikal saham ya pada video kali ini saya akan membahas saham-saham Big Bang dulu ya Big Bang ya atau finance ya jadi apa aja ya yang pertama ada BBCA BBRI BMRI BBNI Arto BBYB BRIS dan BDMN ya tapi sebelum ke sahamnya mau bahas YSG dulu nih ya eh jadi YSG ini kondisinya ya sideways ya di sini ya di 6921 sampai 7059 ya itu sideways dan memang eh di sini dia udah beririsan nih MA20 dan MA60 nya ya di sini beririsan nah mudah-mudahan ini menjadi suatu katalis baik ya Bapak Ibu ini ini warnanya saya gelapin biar kelihatan pakai warna apa ya ini ya garis saya tebelin dikit ya terus MA60 nya saya tebelin lagi ya nih sudah beririsan ya sedangkan 24 Juni kemarin dia terkena MA20 dan 60 ini ya membal ke bawah ya dan memang ya setiap kali nyentuh 6921 langsung ketarik ya terus naik ya jadi ini pertanda ada positif ya ini udah crossing nah kita lihat minggu depan ya minggu depan kalau bisa break ya di 7670 ini break itu bagus banget ya bener-bener bagus ya karena kalau dilihat secara weekly ya ini menarik secara weekly ya candle nya udah sempat naik tiga ya tiga hijau dua turun disini hijau ya mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda untuk breakout ya untuk breakout jadi waving lagi ya lanjut waving oke ini kan kemarin kita gambarin sepertinya waving nya mudah-mudahan nah mudah-mudahan seperti itu ya jadi kalau waving ya itu udah good banget lah enak banget ya at least main di atas 7060 ini udah enak ya banyak saham-saham yang bisa terbang ya terutama yang market cap market cap gede itu oke karena ini market kita ketolong sama consumer good ya kalau menurut saya karena consumer good targetnya udah tercapai semua ya kemarin mayor saya buat video mayora terus langsung break juga ya ICBP juga udah hit sekarang jadi udah banyak yang eh terbang gitu ya sahamnya jadi ya sudah ya eh semoga tercermin juga di ICBP kita dan itu membuat semakin menarik ya karena secara weekly MA20 juga sudah di breakout ya secara weekly nah kita berharap ini benar-benar confirm tinggal breakout di 7610 itu bagus eh 7060 sorry 7060 itu bagus oke seperti itu ya YSG eh ya kalaupun gagal ya sideways aja lah disini gitu ya jangan sampai breakdown ya ini merah darah merah darah nanti ya harusnya udah banyak soalnya nih saham-saham yang mau breakout ya semoga YSG nya mendukung baik eh langsung saja ya kita ke saham pertama ada BBCA ya BBCA ditutup di harga 7475 dan perubahan harga minus 0,66% ya ya eh kalau dilihat dari volumenya ini nipis ya eh dari tanggal 20 Juni sampai 24 Juni nipis eh asing keluar terus ya keluar tipis tapi ya lokal juga keluar ya setipis-tipisnya BBCA ya lumayan ya berapa 59 miliar ya 27 miliar itu tapi ngajas keluar lah nah dia dari bandar detektor ini di normal distribusi oke eh yang beli ada BKD XBB yang jual ada KZ ZP YU ya ini KZ luayan distribusinya sama ZP ya yang beli tipis-tipis nah sekarang eh ini udah sideways lama ya sideways lama saya mau tahu ya siapa sih barangnya paling banyak ya kan akumulasi apa BKD distribusi nah kita lihat di sebut dari 10 Mei ya BBCA dari 10 Mei kita lihat Hai Oke Hai nah ternyata barang paling banyak itu BKRX ya Bapak Ibu BKRX ini look gemuk juga nih ya nah yang distribusinya ZJS KZ DX nah ini Bapak Ibu harus lihat nih BKRX ini dia yang nampungin ya di harga 7550-an sampai 7400 ya kondisinya sekarang mereka masih rugi ya mereka masih rugi kondisinya sekarang ini nah untuk BBCA sendiri memang ini terlihat ya terlihat dia ter mentok nih mentok sama down trendline nya dia ini ya jadi ini ada atap lah ya atapnya dia ini yang miring nah itu tertahan eh disini dia masih konsol ya konsol dah hampir sudah sebulan lebih ya sebulan lebih kalau besok sampai 10 Juni eh Juli ya dua bulan dia konsol disini ya nah ini tapi sehat Bapak Ibu ya lebih baik konsol seperti ini dibanding dia dropkan ya jadi dia disini harapannya dengan konsol ya ada yang akumulasi sahamnya bisa break disertai dengan ISK yang bagus nah kalau kita lihat secara MA MA20 disini eh ke breakdown lagi ya tembus lagi ke bawah nah ini M60 nya mendekati nah mudah-mudahan MA20 MA60 ini crossing nah itu pertanda bagus ya seperti itu untuk BBCA sabar ya kalau big bank itu mending di invest saja beli di entry nya yang penting masuk nya pas kita tungguin aja ya di swing ya kalau big bank itu enak ya baik selanjutnya ada BBRI BBRI tutup di harga 4340 dalam perubahan harga 0,7 persen kalau dilihat dari volume tipis ya komponen paling tipis dari sebelumnya asing keluar ya 39 miliar lokal keluar 52k ya ribu nah kalau dilihat dari bandar detektor dia juga big distribusi yang beli ada ZP AKNI yang jualan PDRXBK nah PD ini dia distribusi kenceng ya 35 miliar cuma disini harganya naik mungkin di HK sama yang beli ya seperti itu nah kalau kita lihat lagi nih dari 10 Mei ya 10 Mei nya BBRI siapa yang punya set nah yang punya itu OD AK ya dia paling gendut nih dua ini ya kalau di total mereka sudah satu triliun ya di mereka di 4426 sama 4447 ya kondisi sekarang mereka masih rugi ya masih rugi jadi mereka ngumpulin barang dalam waktu dekatnya masih rugi ya mudah-mudahan ini segera di gendong bung aja lah ya di apa di kerek lagi naik ya nah ini udah konfirmasi nih support merah yang saya gambarkan ini adalah support kuat bagi BBRI nah kalau misalnya mau entry area sini ya bisa ya di swing aja sabar ya yang jelas eh kalau Bang itu kan dah untuk jangka lama lah jangan buat seberapa bulan berapa bulan ya masih nggak ada rasanya lah kalau banking tuh ya di swing jauh harga lagi bagus ya kan kita entry udah bagus pasar bagus ya cuan oke seperti itu ya Bapak Ibu untuk BBRI nah disini dia MA20 nya masih jauh ya dia kepentok MA20 aja udah nggak kuat terus nih ya kepentok terus nah berarti MA20 nya ini BBRI kuat banget nah jangan sampai nanti ketemu di sini di crossing di 4400 nggak kuat ya bisa membal ke kebawah gitu ya untuk BBRI lanjut salam selanjutnya ada BMRI BMRI ditutup di harga 8300 dengan perubahan harga 1,84% ya kalau dilihat dari volume dia masih tipis ya tipis banget jauh di bawah volume 20 nya ya asing masuk tipis 21 miliar lokal juga masuk tipis ya 35k nah kalau dari average nya dia dipik akumulasi yang akumulasi ada DX NIZP yang jualan PDBKOD oke ini DX lumayan belinya sama CNI ya ini good banget jadi ya pertanda masih ada yang minatin BMRI ini ya daripada yang distribusi nah memang kalau secara charting ya secara chart BMRI ini lebih baik ya kenapa saya bilang lebih baik karena satu indikator MA20 di atas MA60 oke kondisinya saat ini MA20 di break sama si siapa candle nya ya jadi memang pertanda baik dan disini dia mau menguji resisten di 8300 ya mudah-mudahan ini bisa kuat ya mudah-mudahan ini bisa kuat good ya jadi seperti itu untuk BMRI dia kemarin juga sideways masih paling bentar ya kemarin yang lain 10 Juni eh 10 Mei yang ini baru 14 Juni ya 14 Juni ya 10 Juni lah nih ya dari sini sudah sideways oke seperti itu ya untuk BMRI jadi kalau secara charting BMRI ini lumayan menarik oke lanjut sama saja ada BBNI ya BBNI tetap di harga 8150 dan perubahan harga 0,00% ya membuat candle do doji ya dan disini juga eh saya gambarkan bahwa dia sideways akan sideways di area sini ya sebentar kita lihat volumenya dulu volumenya ya normal ya walaupun memang jauh di bawah volume 20 nya asing keluar ya tiga hari asing keluar turut 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 lokal juga keluar turut turut tapi menipis nah dengan adanya doji ini harapannya eh minat eh buyer sama seller itu lebih tinggi buyer nantinya oke harapannya seperti itu nah kalau kita lihat dulu aja dari bandar detektornya disini sih dia normal distribusi ya nah kita lihat yang yang beli BBGROD ya yang jualan ZP AKPD tapi kalau dilihat memang tekanan jual masih lebih tinggi ya tekanan jual lebih tinggi yang akumulasi pun masih kalah ya nah eh kita lihat besok mudah-mudahan yang belinya lebih banyak ya jadi bisa di net buy ya itu pertanda bagus ya gitu nah yang jelas BBNI bisa dipakai sistem baik on weakness disupport ya jualnya di resisten untuk sementara kenapa kalau dilihat indikatornya MA20 nya ini crossing ya crossing nya kebawah lagi ya ini pertanda jelek ya pertanda jelek mudah-mudahan ini gak lama oke mudah-mudahan gak lama dia MA20 nya apa waving ya ngalir aja gitu kan dengan kenaikan harganya BBNI bisa silangkan lagi nah itu bagus lah gitu ya yang jelas ini wave nya 1,2,3,4 nya ini confirm ya nah tinggal kalau saya lihat sih nanti lima nih akan finishnya di area sini ya sepertinya seperti itu untuk BBNI di crossing-an MA20 nya nanti dari situ baru dilihat lagi lah ya selama dia bertahan dan saya twist disini still good oke seperti itu untuk BBNI lanjut selama selanjutnya ada Arto ya Arto tutup di harga 9.000 bulet ya 9.000 bulet dalam perubahan harga 0,28% ya minus terkoreksi ya dari volume juga tipis ya di bawah MA20 nya asing keluar terus nih ya Arto mulai dibuangin asing ya walaupun tipis-tipis cuma ya udah dibuangin terus makanya ini merah ya lokal juga lokal juga buangin terus barangnya si Arto beli dibuang beli dibuang gitu ya nah jadi yang jelek yang jelek Arto break down ya walaupun kemarin sempat sideways saat saya bilang ya nanti ini kan kita ada TP nya disini kan ini ada TP ya udah hit oke terus saya bilang ini sideways mungkin nanti disini ya buat naik lagi langsung berat ya dan ternyata ya bertahan dari 17 Juni sampai 22 Juni berapa? 5 hari ya 5 hari bertahan sideways besoknya ke breakdown ya tapi breakdown juga ketahan MA220 nah sebenernya kalau kondisi seperti ini ya harapannya tinggal nunggu momentum kenapa momentum? ya momentum MA60 di crossing sama MA20 ya di crossing berarti bisa kembali uptrend ya MA20 kalau diatasnya MA60 itu dibilangnya uptrend dan yang penting candle nya ini mulai ee diatas MA60 lagi ya karena ini kemarin turn nya tajem ya disini sih kalau menurut saya sudah confirm reversal ya sudah confirm reversal nah tinggal momentum nya ya momentum untuk naik lebih kencang nya itu harus ada ya tinggal di build oke kalau dilihat memang ya ini masih uptrend ya dia masih ee diatas uptrend lainnya ini kok ya tinggal dilihat besok ini pertengahan jalan-jalan sampai jebol ya ada MA20 ada support uptrend nya ya kemudian gak di jebol ya untuk Arto gitu tapi secara support statis dia sudah di jebol oke jadi seperti itu ya Bapak Ibu disini juga nih ada garis garis orange ini yang turun tajem saya ganti lah garis apa ungu ya garis ungu yang turun tajem ini ini downtrend lainnya dia ya Arto nge-break ini baru bagus ya seperti itu untuk Arto ya lanjut sampai selanjutnya ada BBEB BBEB tetap di harga 1100 dan perubahan harga positif 2,33% ya kalau dilihat dari volume ya ini beberapa hari BBEB ini udah sepi ya ya BBEB udah sepi jauh dari volume MA20 nya tapi kalau dilihat disini yang menarik adalah asing ya asing dengan sabar mengkolek saham BBEB ya ini udah dari tanggal 21 Februari ya kita cek aja coba 21 Februari ini dari awal akumnya sih BBEB ya 21 Februari sampai hari ini ya terlihat bahwa dia big akumulasi sebenarnya ya memang jelas disini juga hijau terus ya big akumulasi ini ada YU CSS yang beli ya YU bar nya paling banyak oke 434 ya ini jualan AKMG 200 160 100 itu ya nah YU punya barang paling banyak nih di harga 2076 itu udah rugi berapa ya hampir 100% eh 50% sorry hampir 50% ya udah hampir setengah harga jadi ee kita lihat aja nih si YU ini pergerakannya YU entah dia beneran mau cut cost di BBEB bisa juga loh ya jadi asing gak harus selalu untung tapi bisa juga dia cut loss ya cut loss perlahan tuh bisa nanti kalau dirasa sentimen udah jelek segala macem gitu ya nah ini disini MA20 udah mau mendekati ya dengan dia rounding dia sideways disini nanti ketemu mudah-mudahan break ya break potensi bisa reversal lebih kencang ya yang jelas BBEB ini biarin aja dulu selama dia bermain di area sini ya di support ini ya still good gitu ya nih ini saya taruh ini saya tambahin aja deh ya nih jadi ada area lagi nih Bapak Ibu ya nih disini ya saya tadi menyesuaikan dengan yang dia dropnya disini ya ujungnya candle nah ternyata dia bermain disitu ya gak apa-apa ya pokoknya di garis di tempat kuning ini kotak kuning itu masih bagus untuk BBEB biarin aja dia rounding disitu ya sideways disini gak apa-apa seperti itu jadi kalau nanti selama ini gak jebol ya Bapak Ibu juga mau mulai akumulasi average down juga ya bisa di area sini ya BBEB disclaimer on tapi tutup di bawah 988 ya tetep harus jual oke kan kita gak tau kok kemarin tiba-tiba tekanan jualnya tinggi banget ya ini udah disini nih ya kan udah mau break out tekanan jualnya tinggi banget ya gagal padahal dia udah bagus banget ini disini volume gede ya MA20 mau di break dia tinggal break resisa 1500 udah bisa lanjut cuma karena tekanan pasar jual nya tinggi besoknya ya drop semua ya seperti itu aja ya jadi untuk BBEB still good ya kondisi sekarang masih masih lebih baik lah ya biarin dia sideways yang Bapak Ibu mau masuk silahkan ya disclaimer on top ya lanjut breeze ya breeze ditutup di harga 1375 dan perubahan harga 0,00% ya kalau dilihat disini secara volume ya tipis ya memang MA20 nya aja udah ngikut tipis banget ya sebenernya nih si breeze nah asing masuk lagi ya 1,5 miliar kalau dilihat lokalnya waduh lokalnya bener-bener ya udah buang barang udah cuci gudang ya di breeze ini udah cuci gudang bener-bener nah kayaknya barangnya si lokalnya masih banyak kayaknya ya nah ini kalau dari foreign flow underlay nya oh Bapak Ibu lihat ini berarti barangnya si barangnya asing itu belum banyak kenapa ya ini belum ngikutin harganya itu belum ngikutin pergerakan volumenya si asing gitu ya harusnya kalau memang asingnya ini disini berpengaruh besar ya saat dia naik harganya naik ya cuma disini ya saat harganya naik ini drop ya ini asing gak jualan ya berarti penjahatnya bukan asing disini justru asing malah beli ya tapi beli diapa yang ditampung aja ya berarti mungkin asing melihat sesuatu sentimen yang lain ya kalau ini sih yang jelas memang lokal entah retail ya entah retail nyangkut jual bisa tapi asingnya malah beli gitu ya ini menarik saham-saham seperti ini menarik habis turun tinggi di akumulasi asing ya asing akumulasi makin kencang tapi harganya turun nah itulah ya kalau kita mau ngikutin ikan paus ya harusnya sabar ikan paus geraknya lambat ya kan geraknya lambat tapi sekali makan nah ikan bertonton kena ya berarti yang harapannya duit bermilyar-milyar nanti bisa ditelun dia cuma akumulasi pelan-pelan aja ya ini bisa dijadikan indikator silahkan eh yang suka bris lah ya kalau saya sih pokoknya 1,3,4,1 ini eh lepas eh turun yaudah lepas lah gitu ya ini titik terakhir ya titik tanda terakhir ini dari si bris nah si bris sendiri masih punya channel ya ini channel yang ini ya channel uptrend line eh downtrend line yang kecil ya untuk base nya dia sama seperti yang besar masih sama nah yang jelas ini dia punya 2 uptrend downtrend line ya downtrend line kecil downtrend line besar itu aja untuk bris oke kalau sekarang udah bisa masuk atau belum saya untuk bris bris belum menyarankan ya kita gak tahu asing lokal ini mau jualan sampai kapan karena asing kelihatannya gak mau nahan ya dia cuma mau nampung aja oke jadi seperti itu ya untuk bris 1,340 ya atau 1,345 lah itu udah batas terakhir untuk si bris oke lanjut sama saat kita ada BDMN ya BDMN ditutup di harga 2400 dengan perubahan harga minus 0,41% kalau dilihat dari volume eh sorry dari net foreign ya mulai masuk nih BDMN ya lokal jualan asing volumenya ya meningkat ya meningkat tapi masih kecil ya kita lihat secara teknikal nah teknikalnya disini BDMN salah satu yang bagus kenapa MH20 masih diatas MH60 kondisinya sekarang mau nge-break MH60 tapi memang berat kenapa 1 ada MH60 dan ada resisten di 2420 ini kelihatan kuat banget 2420 ini ya 2420 ini kelihatan kuat banget ya jadi selama volumenya tipis dan gak ada yang akum ya berat oke eh yang bagusnya sih dia ketahan di uptrend ini ya uptrend ini bener-bener bisa nahan dia ini good ya berarti ada potensi untuk membal lagi ke atas ini ya untuk ke arah channelnya ini ya di 2580 masih ada potensi ya potensi berapa persen ya sekitar 9% ya kalau kemarin ini ada yang beli di bawah ya dah posisi udah cuan sih ya kalau kemarin dah ngikutin beli di bawah sini ya udah cuan nah targetnya ke 2580 dulu untuk BDMN ya eh ini target penan aja sih masih di dalamnya kita gak tahu nanti bisa langsung break seperti ini apa enggak ya yang jelas kemarin target ini udah tercapai ya dia langsung balik lagi ya sabar aja lah dia waving sini ya biarin seperti itu ya untuk BDMN ya BDMN menutup perjumpaan kita pada video kali ini apabila video ini bermanfaat ya minta tolong di subscribe dan komen ya Bapak Ibu semoga eh saya bisa terus menemani Bapak Ibu di pasar saham dan bisa cuan barang-barang semuanya ya kita sama-sama belajar menghadapi ganasya market baik seperti itu Bapak Ibu eh terima kasih sahabat selalu terima kasih selamat menikmati